cara memotong video, menyambung video, memisahkan video dengan suara, bahkan mengganti suara video menjadi suara background musik caranya adalah sebagai berikut kita gunakan unit video studio yang murah meriah luar biasa ini untuk para pemula klik ini nah ini misalnya video yang tadi gelap ya video yang gelap, jangan dibuang dulu ini kita delete aja dulu biar nggak pushing lednya kita push jadi sekali lagi video gelap, jangan dibuang ini gelap ya, kalau kita play kita ubah jadi terang caranya kayak tadi, ini ada color correction klik disini, white balance nya di bright, biar terang dikit nah, yang penting dia gelapnya sudah berubah menjadi terang untuk pengeditan, ini kalau ada videonya dua videonya dua misalnya kayak gini videonya enam, tujuh, delapan, supisa sekaligus ya, ini kita hapus dulu untuk pengudahan pengeditan, ini tadi kan kalau untuk satuan klik ini kalau untuk panjang klik yang ini nah, dia panjang videonya jadi nah, sekarang bagaimana caranya memotong, memotong video ini kita lihat disini, kita jalankan kita jelek begini ini sangat dilihatnya kita potong, klik nah seapah mau kita potong itu ini perpindahan kira-kira segini klik nah, ini sudah kepotong nih ini yang sudah dipotong kita buang, delete kita lihat lagi otomatis nyambung cari lagi yang ada ada yang ada yang ada terus terus kurang kita mulai dari sini jalanin lagi jadi kita jalankan lagi terus 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 misalnya klik disini berarti ini sudah kepotong, klik dulu disini saya lihat terus kalau jangan jalan, begini aja klik disini ini mau dibuang tinggal delete nah jadi kita sudah berhasil membuang yang gak penting dan menghenti yang penting jadi ada 1, 2, 3 nah sekarang bagaimana misalnya ini video mau dipisahkan suaranya ini klik dulu videonya ada split audio nah ini juga sama klik split audio yang bisa yang ini juga klik disini lalu split audio nah ini kita klik delete yang ini kita klik delete yang ini kita klik delete yang ini kita klik delete di televisi kalau ada acara tinjauan suatu daerah jadi daerah itu hanya ada gambarnya kemudian hanya ada narasi dari reporter dan background musik ini kira-kira caranya seperti ini jadi suara-suara yang terjadi di lingkungan objek wisata atau objek yang menjadi tujuan pembicaraan itu dihilangkan nah misalnya mau dimasukkan background musik ini boleh disini boleh di daerah sini kalau ini untuk text kalau ini untuk video yang lain jadi ada video di dalam video ini kalau ada video yang lain kita taruh disini contoh misalnya ini kita taruh disini kita pendekkan jadi video dalam video panjangnya seapa misalnya kita kecilkan juga bisa nah misalnya kayak gitu nah sekarang ini mau kita masukkan musik caranya klik audio disini file-nya file video itu dari eh audio ya audio misalnya dari musik sound maaf ini misalnya ini ini jadi musik harus mp3 mp3 ya lalu vi kuradi nun ini mahirjen nih mau kita panggil disini telat suara nah payche 상 panjang video harus sama dengan psionalis video ini hanya sampai disini sedangkan situ sampai sini, gimana caranya ini penggaris ini kita bawa kita bawa sama-sama notong video juga sama klik audionya lalu kita gunting klik ini kita hapus nah, kayak gitu cuma masalahnya ini misalnya musik disini sedang kencang-kencangnya tiba-tiba kita putong nengcep ini bahaya, oleh karena itu boleh kita ginikan, audio view audio view, klik iya ini dia ini kita klik aja disini klik kita turunin dikit sehingga nanti musiknya tidak terlalu kaget di penggalan pemenggalannya nah, kalau ingin membuat membuat text ini tinggal label klik disini di arah text label klik aja disini tidak muncul label klik disini kita tinggal ketik maulid 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 nanti bagaimana harapnya kalau misalnya mau tulisan maulid ini dari awal sampai air ada terus kita tinggal drag win search sampai bentuk sehingga hurufnya tulisan statis kalau mau ada animasi kita pendek disini pendekkan ya, kira-kira kayak gini ini kalau bisa kita ctrl c ctrl v di atas copy nah ini kita geser kesini jadi ada tidak ada ada tapi kalau bisa ini juga dikasih animasi double klik nah, double klik disini animation klik animation apply animation nah, pilih yang mana hurufnya nanti mau serbang mau mau di mana terserah misalnya gini kalau ini udah pilih setuju dengan ini klik ya per karakter ya per data atau per text ya terserah keluarnya lewat mana datangnya bagaimana perginya bagaimana jadi misalnya begini perginya disini oke yang ini belum caranya kita double klik animation apply misalnya yang ini kita pilih yang ini klik yang ini oke nah ini tadi masih ada solution klik disini lagi disini lagi share ini perlu kesabaran jadi biar ini bisa dipanjangin ini juga dipanjangin ini juga dipanjangin ya seperti itu lalu udah selesai kita tinggal px1 ctrl A kita pilih semua lalu kita share 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 itu artinya di di create jadi suara text video dan semuanya kita gabung jadi satu jadi share create video file kita tunjuk yang ini pilih mpx1 edit video share oh jangan di share di situ dulu misalnya kita pilih dimana nih di d share ini sedang dikerjakan bisa dilihat sini preview nya mau lihat nabi nah ini tadi video yang ada di dalam video jadi sebetulnya berapapun bisa kita buat disini dalam satu layar ada dua video tiga video empat enam ini nanti track nya bisa ditambah track satu track dua track tiga apalagi track trackan ya jangan kebanyakan nanti orang capek lihat begini aja itu cukup nah ini udah lain lagi animasinya tergantung ke mod kita tadi namanya kita variasi kalau misalnya disini ingin ada logo misalnya RCTI cari gambar RCTI dimasukkan ke dalam gambar ini video klik disini nanti muncul ditaruh dimana arah disini atau disini lalu drag sampai seukuran video RCTI atau Indosiar gitu jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita kerjakan menggunakan software Yuli video studio versi 11 ini ini sudah 57% 58% 59% sampai 100% ini video ini sengaja tadi emang awalnya video yang gelap seperti ini ini lumayan sekarang udah jadi terang jadi dianjurkan kalau main video itu harus pakai lampu tambahan lighting tambahan minimal 600W tapi kalau pakai kamera digital ya inilah hasilnya tapi kalau di luar ruangan ya cukup cahayanya tapi kalau dalam masjid walaupun neonnya terang tetap aja cahayanya jadi under jadi di bawah kalau dalam fotografi itu di bawahnya disebutnya under kalau di luar ruangan biasanya over over lighting lalu ini under tapi yang penting kalau di kampungnya ada gambarnya jelas ada gambarnya ini udah selesai selesai